Jadi pejabat kita, terutama pejabat-pejabat Polkam kita ini Secara mentah-mentah menerima proposal yang sudah ditolak di Barat, sudah tidak dipakai Tentang Islam radikal, tentang khilafah, tentang negara Islam Semua tema-tema yang sudah tidak ada ini Secara ngawur diadopsi, lalu diterapkan kepada bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam Jadi kota yang dibuat ratusan tahun di negara-negara Barat itu Di Cina itu sebulan bisa dibuat Semua hutang kita yang eksesif di bawah pemerintahan Jokowi ini Yang menyebabkan Pak Jokowi itu kayak orang banyak uang begitu, padahal hutang Dan siapa yang tidak bisa bangun kalau banyak hutang? BUMN punya hutang lebih terbesar sepanjang sejarah BUMN Kita ini punya hutang terbesar sepanjang sejarah Republik Apa yang kita tidak bisa bangun kalau kita banyak hutang? Selamat pagi, Assalamualaikum sahabat Saya sering mengurai satu topik yang menarik tentang benturan antarperadaban yang dipidatukan pertama kali pada saat peluncuran buku Samuel Huntington tahun 1991 The class of civilization Nah, kira-kira teorinya itu mengatakan bahwa Dan sekarang setelah pernyataan Huntington itu artinya ini sudah 28 tahun Adalah valid bagi kita yang masih hidup ini Untuk mengurai dan menguji teori benturan itu Apakah betul ada benturan? Kata dia benturan itu akan terjadi pada dua sudut Sudut pertama adalah sudut spiritual yang dia sebut benturan antara Islam dengan peradaban Barat Yang berbasis kepada Judeo-Christian Ethic Lalu kemudian benturan kedua adalah benturan material Yang berbasis kepada demokrasi liberal Amerika dengan Apa namanya? Dengan konfusisme Yang diwakili oleh negara China sekarang ini Nah, setelah 28 tahun saya kira kita bisa mengatakan bahwa Sedikit banyak benturan itu terjadi Benturan pertama secara spiritual Memang tidak bisa dihindari Lahirnya isu war on terror Kemudian terjadinya serangan kepada menara kembar WTC di Manhattan di Amerika Serikat 9-11 Kemudian invasi ke Afghanistan dan Iraq Dan seterusnya Peristiwa perang sipil di Timur Tengah pas ke Arab Spring Itu dapat kita masukkan sebagai rangkaian Ya, clash Yang boleh nampak seolah-olah itu yang bertengkar dan berperang adalah di antara warga negara Tetapi pada dasarnya Akarnya kepada teori Huntington itu dapat kita lihat Clash yang disebut sebagai clash Dapat kita sebagai orang luar mengatakan clash nilai Itu karena memang sedikit banyak dianggap ada perbedaan nilai Tetapi yang menarik ini sebenarnya Perbedaan nilai di antara agama Samawi Judeo-Christian versus Islam Nah, lalu banyak teori sinis yang mengatakan Sebenarnya ini bukan prediksi Huntington Tetapi adalah Huntington adalah juru bicara dari kelompok konservatif Yang terutama menguasai industri alat perang dan militer di Amerika Serikat Yang kemudian sebenarnya mendesain perang jangka panjang Ya, karena selain pernyataan Huntington itu ada banyak pernyataan kemudian Yang setelah itu Menjadi narasi bagi perang itu Seolah-olah perang against Islam itu Atau war against Islam atau war against terror itu Legitimate Karena dianggap agama Islam ini menjadi agama fundamentalis radikal yang tidak bisa diajak Kepada alam modernisme Alam modernitas Itu kira-kira begitu Nah, inilah yang kemudian Apa namanya Mengesahkan seolah-olah Proposal itu benar gitu Tapi yang menarik bahwa di negara-negara barat Sekarang proposal ini mulai dikoreksi secara radikal juga Ya, kalau kita lihat misalnya Cara bereaksi Perdana Menteri Apa namanya Jacinda Ardern Di New Zealand Sebab apa namanya Muncul ideologi sekarang ini yang disebut dengan White supremacist itu Tidak lain sebagai Reaksi terhadap Prediksi Atau analisis-analisis lama yang Disebut sebagai benturan peradaban itu Ya Apa namanya Ada satu teori yang ditulis oleh seorang Apa Bisa saya bilang Filosof lah Ada yang bilang filosof Tapi saya lebih cenderung mengatakannya itu sebagai Aktifis begitu Namanya Grand Occupation Ya Jadi Dia membayangkan Mengimajinasikan bahwa Eropa ini sedang dikuasai oleh Kelompok-kelompok muslim yang datang Sebagai imigran pada awalnya Tapi lama-lama mereka akan mengambil alih Eropa Mengambil alih politiknya Awalnya mengambil alih sektor tenaga kerjanya Lalu mengambil alih sektor ekonominya Lalu mengambil alih sektor politiknya Dan itu menciptakan kecemasan yang masif Terutama di kalangan orang kulit putih Maka lahirlah itu tadi White supremacist Apa nama Ideologi itu Ideologi kulit putih yang radikal Yang seperti yang dilakukan oleh Teroris yang Menembaki orang yang sedang sholat jumat itu Nah jadi ini adalah Hukum aksi reaksi Sehingga kemudian kalau kita mengatakan Apakah itu ada war Ada Dan itu adalah Apa namanya Sudah dikoreksi di barat Cara Perdana Menteri New Zealand itu Sekarang ini ada generasi Perdana Menteri Apa Kanada Bagaimana mereka menerima Imigran dengan sangat ramah Bahkan Imigran Timur Tengah itu disambut dengan Bahasa Arab adalah Kesadaran bahwa Teori kelas ini salah Dan gak boleh dibiarkan Kalau ini dibiarkan Ini berantakan terus Karena ini yang memicu Ekstremitas di dua kalangan Orang-orang Judeo-Christiannya Dalam hal ini dikuasai Atau diwakili oleh White supremacist ini menjadi radikal Pada saat yang bersamaan juga Orang-orang Islam juga bisa jadi radikal Sehingga mereka susah diintegrasikan Dalam kehidupan masyarakat Nah itu teori pertama Benturan kedua itu benturan dengan China Saya kira real kok Hari ini kita masih mengatakan Dan pejabat-pejabat di Indonesia juga mengatakan Adanya perang dagang Antara Amerika dan China Itu yang dikatakan oleh Huntington dulu Perang Apa namanya Ekonomi Ya Atau kompetisi Klas Dalam bidang material Dalam bidang ekonomi Yang apa namanya Terjadi diantara Negara-negara Kapitalis liberal Amerika Eropa pada umumnya Dan kemudian Apa namanya Dengan China Sebagai perwakilan Dari Confuciusmu Kenapa Confuciusmu itu Menjadi Ancaman Kata mereka ini Because The way They are making They are making money Different with the Old Apa namanya Early capitalism Kapitalisme lama itu Dianggapnya sudah penuh dengan etika Dalam menciptakan Uang Dalam berdagang Ada batasannya Ada etiknya Ada Hukum Anti-monopolinya Dan lain-lain Tapi China Kata mereka Itu gak peduli Mereka dagang Dengan segala cara Dia bilang mereka Menghalalkan segala cara Dalam perdagangan Dan bahkan Tidak ada etika Ada yang mengatakan No human right Karena disana kan Di China itu Tidak ada yang namanya Serikat pekerja Tidak ada yang namanya Demo buruh Tidak ada orang Menuntut hak Karena dikurangi Jatah Apa namanya Penghasilan Dan sebagainya Pada saat yang bersamaan Juga dianggap Lahirnya produk-produk Yang berbahaya Ya Dangerous product Istilah mereka itu Lalu kemudian Pengrusakan lingkungan Ya Ini juga dianggap Sebagai Efek-efek Daripada Kapitalisme baru Kapitalisme China itu Tapi dengan cara Seperti itu Ya China memproduksi Barang dan jasa itu Lebih masif Daripada Kemampuan Kapitalisme lama Saya lupa Ada Peraya hadiah Nobel Mengatakan City that made In Apa namanya Istilah dia itu Hundred years In the western society In the US Made only one month In China Jadi kota yang dibuat Ratusan tahun Di negara-negara Barat itu Di China itu Sebulan bisa dibuat Karena uangnya Dari mereka Pekerjanya Bekerja Kayak mesin Apa namanya Bahan bakunya Dari mereka Mereka bisa kerja 24 jam Dengan sif Tanpa human rights Dan sebagainya Sehingga kemudian Pertumbuhannya itu Dahsyat Setelah Apa namanya Apa namanya Deng shopping Menyatakan Selamat datang Kepada kapitalisme Dengan mengatakan Saya tidak peduli Warna kucing Yang penting Bisa menangkap Tikus Maka kemudian Kapitalisme Cina itu Bergerak Lebih cepat Sehingga Sedemikian rupa Kemudian Akumulasi Kapital mereka Kemampuan mereka Dalam Apa namanya Menanam Atau menumpuk Depisa itu Luar biasa Sehingga kemudian Tidak saja mereka Membangun China Bahkan mereka Mulai membangun Dunia sekarang Mereka punya Yang namanya Obor Ya One belt One road Ya Lalu kemudian Mereka Sekarang mulai Menginroduksi juga Maritime road Saya pernah diunyang juga Untuk Melihat Pameran yang Mereka lakukan Itu mereka Mau menciptakan Jalan dan Infrastruktur Keseluruh dunia Sehingga Kalau Pak Jokowi Dulu mengatakan Poros maritim Itu dugaan saya itu Ada semacam Titipan omongan Dari Negara China Supaya Indonesia itu Bagian dari Perjalanan Infrastruktur yang Mau dibangun Oleh China Seperti yang dibangun Ke Afrika Dan sebagainya Tapi coba lihat Sekarang efeknya Konflik ini benar Nah begitu orang Wise supremacist Itu naik Seperti Donald Trump Maka perang itu Kejadian Kalau Obama Dia berkuasa 8 tahun Dia orang demokrat Dia intelektual Dia cara menghadapi China itu Dengan soft Kalau Donald Trump Ini diadu Dengan cara dagang Dia menerapkan Tarif Dia menerapkan Macam-macam Diinjek kakinya China itu Sampai kemudian China kaget Bahwa ada negara Yang lebih kuat juga Secara ekonomi Dan militer Nah saya ingin Mengambil kesimpulan Dalam dua benturan Yang kita omongkan itu Dimana Indonesia Saya sudah cerama Tentang ini Sudah cukup lama Sebenarnya Ya Dan saya hanya Apa namanya Satu pesan Yang saya Ingin sampaikan Kepada pejabat Dan juga Policymaker Di Indonesia ini Apapun yang terjadi Antara China Dengan Negara-negara Barat ini Mereka mau perang Mereka mau apa Jangan sampai Kita menjadi korban Jangan sampai Kita menjadi korban Ada banyak negara Di dunia ini Sudah jadi korban Ada banyak negara Di dunia ini Sudah Apa namanya Hampir Apa namanya Collapse Ya Gara-gara menjadi korban Negara terakhir Yang kita saksikan Dari dekat Dan kita rasakan Sebagai tetangga Itu adalah Malaysia Bagaimana ada Partai yang berkuasa Lebih dari 60 tahun Ya Partai UMNO itu Berkuasa lebih dari 60 tahun Kalah oleh Koalisi Partai Baru Ya Yang dibangun oleh Seorang politisi senior Berumur 92 tahun Dikalahkan Kenapa? Karena dominasi Infrastruktur China Yang mulai Menyesakkan dada Dan pemerintah Malaysia Mengklaim sukses itu Karena utang Bukan karena Karyanya sendiri Jadi hampir saja Malaysia jadi korban Nah pertanyaannya Apakah kita mau Jadi korban Atau tidak Itu pertanyaannya Saya ingin menyarankan Apapun yang terjadi Di antara Perang negara-negara besar Itu kita gak boleh Jadi korban Karena kita ini Masih bisa jadi korban Saya mengingatkan ini Mengingat Atau memperhatikan Apa yang sudah ada Di sekitar kita sekarang ini Menurut saya Kita ini sudah Hampir nyaris-nyaris Jadi korban juga Jumlah hutang kita Yang eksesif Di bawah Pemerintahan Jokowi ini Yang menyebabkan Pak Jokowi itu Kayak orang banyak uang Begitu Padahal hutang Yang membuat BUMN-BUMN itu Kita kayak banyak untung Padahal banyak hutang Dan apa sebabnya ini Mereka bisa berhutang Karena mereka punya Warisan banyak Pak Jokowi ini Diwarisi oleh Pak SBY BUMN yang sehat APBN yang besar Bahkan APBN kita Di jaman Pak SBY Luar biasa Pak SBY Dari menerima APBN dari Ibu Mega Cuma 400 miliar Diserahkan kepada Pak Jokowi 2.000 triliun Jadi Pak SBY itu Melompati angka 500 miliar 1 triliun 1 setengah 1.000 triliun 1.500 triliun 2.000 triliun Diserahkan kepada Pak Jokowi Dasyat sebenarnya Demikian juga BUMN Saya tahu betul Betapa profesionalnya 10 tahun BUMN Di masa Pak SBY itu Luar biasa Hutang tidak banyak Nah Pak Jokowi ini Bahayanya adalah Karena itu kayak Anak orang kaya Terima uang banyak Terima uang banyak Dari Pak SBY Dalam APBN 2.000 triliun Terima uang banyak Dari Menteri BUMN Karena dua Simpul dari Penggerak pembangunan kita Yang berasal Dari dalam negara itu Adalah BUMN Dan Apa namanya APBN APBN kita 2.000 triliun BUMN kita itu bisa Apa namanya Lebih dari 5.000 triliun Itu belum aset ya Nah apa yang terjadi Jadi kayak Anak orang kaya Terima uang Banyak warisan Ya kan Terima Apa Kekayaan Dan perusahaan-perusahaan Yang sehat Tiba-tiba Dia belanja Dia tunjukkan Bahwa seolah-olah Dia banyak uang Wah dia beli rumah baru Ya kan Dia beli mobil baru Dia cat rumahnya Dia bangun rumahnya Dia bangun taman Depan rumahnya Dia tenggerkan Di depan rumahnya itu Mobil mewah Sehingga dari luar Orang berdecak kagum Wah Hebat itu orang ya Membangun Luar biasa Padahal semua Pakai utang Itu masalah Pak Jokowi ini Karena Semua yang dipakai Untuk membuat kita Berdecak kagum Itu semuanya utang Mau Tol Mau Apa Infrastruktur Mau ini Itu Semuanya ini utang Siapa yang gak bisa bangun Kalau dia banyak utang Dan pertama-tama Siapa yang bisa berutang Kalau Apa namanya APBNnya gak hebat Karena ditinggalkan oleh PSBY Dan siapa yang gak bisa bangun Kalau banyak utang BUMN punya utang Lebih terbesar Sepanjang Sejarah BUMN Kita ini punya utang Terbesar Sepanjang sejarah Republik Apa yang kita gak bisa bangun Kalau kita banyak utang Nah Kira-kira Menurut saya Kembali kepada Topik perang besar Tadi itu Ya The class of Civilization itu Antara Apa namanya Negara-negara besar ini Dalam bidang ideologi Dan dalam bidang ekonomi Kita gak boleh jadi korban Saya baru bilang Kita sebagai korban Dalam bidang ekonomi Dan yang Sudah terjadi juga Adalah Kalau ekonomi ini Menurut saya Akan terjadi Tapi yang sudah terjadi adalah Kita adalah korban Narasi konflik ideologi Yaitu Judeo-Christian civilization Yang disebut oleh Apa namanya Samuel Huntington itu Jadi pejabat kita Terutama pejabat-pejabat Polkam kita ini Secara mentah-mentah Menerima proposal Yang sudah ditolak Di barat Sudah gak dipakai Tentang Islam radikal Tentang khilafah Tentang negara Islam Semua tema-tema Yang sudah gak ada ini Secara ngawur Diadopsi Lalu diterapkan Kepada bangsa Indonesia Yang mayoritas beragama Islam Sehingga kemudian Konflik dikembangkan Bahkan sampai hari ini Pejabat-pejabat ini Pendukung pemerintah Masih meneruskan Proposal yang sudah Ditinggal oleh Apa namanya Justin Trudeau Oleh Jasinda Arden Dan negara-negara Yang kemudian sadar bahwa Konflik ini Gak boleh dibiarkan Gitu loh Mereka sudah mulai sadar Bahwa Narasi ini adalah Narasi kebencian Dari sisa Nasehat Daripada Samuel Huntington Kepada Pejabat Amerika Yang kemudian Diikuti oleh banyak orang Jadi kalau mereka Mengatakan Kenapa Timur Tengah Berantem Ya karena Ngikutin Pikiran Konflik The class of civilization Itu Justru itu penyebabnya Kenapa kita damai Karena kita gak ikut itu Saya ingat dulu Ibu Mega aja Gak mau ikut Dengan narasi itu Waktu mereka meminta Apa namanya Ustadz Abu Bakar Basir Dibawa ke Guantanamu Ditolak sama Ibu Mega Ya kan Tapi pejabat-pejabat Sektor Polkam kita ini Sahabat hari Masih khutbah Tentang khilafah Islamic state Sekala macam itu Di Indonesia Padahal itu semua Naratif yang gagal Jadi bayangkan ya The first class Was the class Between Ya Islam and Judeo-Christian civilization Ya The second class Between Liberal democracy With the Confucius Sekarang ini Indonesia mulai kena Dampak kedua Dampak pertama kita udah kena Terutama di masa Pak Jokowi ini Ngadu domba Dengan narasi itu Nah sekarang Di jaman China ini Di jaman apa namanya Hutang besar ini Kita bisa kena efek kedua Periksa hutang-hutang yang dipinjam Tanpa izin DPR Dan tanpa melalui prosedur Periksa semuanya Sebab itu berbahaya sekali Jangan kita biarkan berlanjut Jangan kita biarkan berlanjut Sebab itu bisa Membuat kita Collapse ya Dengan beban Beban hutang itu Mekan teman-teman sekalian Terima kasih atas Perhatiannya Nanti kita lanjutkan lagi Semoga Kita bisa ketemu Dalam tema yang lain Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh